Ini negara demokrasi, gimana saya mau ngawasin Anda tapi fasilitas pengawasannya Anda yang siapkan, tidak masuk akal, presidensial justru begitu, gitu loh, gak bisa dong, ini harusnya dibikin independen, kenapa BI bisa independen, ya kan, kenapa UJK bisa independen, kenapa DPR tidak independen, tapi oke lah, sistem ini kita terima, Tapi jangan dong, uang kecil dari presentasi APBN itu, yang saya tulis kemarin itu, 0,191% itu, itu terus yang diributkan, sementara yang 99,99% itu gak diserang, jadi sepertinya DPR diserang terus, kamu jangan ngawasi, kamu aja belum beres, kamu jangan ngawasi, kamu aja belum beres, kamu jangan ngawasi gitu Itu tiba-tiba Ibu Rini Suandi, tanda tangan, pinjaman 43, apa namanya, miliar USD di Cina hari ini, gitu loh, itu pinjaman, akan menjadi pinjaman negara, meskipun itu dipinjam oleh 2 BWMN kita Akhirnya itu kita gak bisa awasi, karena ini maki terus DPR, wah kalian belum beres, kalian masih tidur nih, pokoknya kamu jangan ngomong, gak boleh dong, media dan NGO harusnya di belakang DPR, lihat itu ada 20, 2035 triliun, dan 2000 triliun tuh, di tangannya Pak Jokowi, itu dong harus kita jaga tuh, wasap rupiah demi rupiah, tapi ini karena DPRnya dimaki terus, wah kamu beli sabun, kamu beli kasur, kamu beli toilet Ya akhirnya pengawasannya jadi gak efektif dong, gitu loh, padahal ini adalah 0,191%, kenapa yang 99% lalu kita lupa? Nah itu, jadi tolong nih, saya setiap hari lewat sini seneng-seneng aja diwawancara, tapi kalau topiknya itu terus DPR, kita gak kesana, harusnya mulut saya ini dipakai untuk kontrol menteri gitu loh Pak bagaimana itu Rini Swandi, Pak bagaimana itu asap kok belum padam-padam, Pak bagaimana itu penegakan hukum kok sendiwara, Pak bagaimana korupsi kok enggak ini? Harusnya gitu dong, ini sabun hari maki-maki DPR terus, kasur, toilet, jangan dong, kita ini sama seperti kayak menipu rakyat, dengan cara menyerang DPR, padahal uangnya gak ada di DPR Menipu rakyat untuk menunjukkan, membiarkan kelemahan eksekutif gak ada yang ngawasi, gak boleh gitu dong, pakailah mulut anggota Dewan ini untuk mengontrol pemerintah Karena uang dan kekuasaan itu adanya di eksekutif, bukan disini, jangan dibalik-balik dong